Part 2. Rina berharap bestinya ini tertawa terbahak-bahak mendengarnya, tapi ternyata tidak. Bestinya terdiam dan menatap Rina tajam. Rin, kamu keluar kamar dulu deh. Rina bingung, tapi dia tetap keluar dari kamarnya. Lalu Rina pergi ke ruang tamu. Dan bestinya cerita, kalau tadi dia ngeliat sosok yang meringkuk di bawah tempat tidur. Dia ngeliatin aku tajam, wajahnya mengerikan, ada luka gorisan di bawah pelipisnya. Sampai akhirnya, kamu ngambil HP yang jatuh. Rina yang mendengar cerita itu ketakutan. Jantungnya berdetak sangat kencang, mulutnya seakan terkunci. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Hingga akhirnya Rina keluar rumah dan teriak histeris minta tolong. Ngeri banget ya Besti, kalau kalian gimana? Pernah gak sih ngalamin video call sama Besti tapi ada kejadian yang aneh? Yang pernah ngalami kejadian aneh, jangan lupa like dan komen ya.